hai hai guys welcome in my youtube channel iva gt di video kali ini aku akan membahas modifikasi baru di cdid revamp versi n0.6 ini ya jadi cdid kan baru update dan untuk modifikasi itu ada yang baru ya guys ya dan modifikasi itu apa aja kita akan bahas di video kali ini tapi sebelum itu jangan lupa subscribe like comment dan share video sebanyak-banyak ya guys ya bisa subscribe ya sekarang masih banyak dari kalian yang nonton tapi belum subscribe dan jangan jangan lupa juga join discord iva gt linknya ada deskripsi dan jangan lupa follow Instagram iva gt linknya ada di deskripsi Oke kita langsung lanjut aja ke videonya oke dan ya sekarang aku mau ke tempat modifikasinya dulu ya guys ya dan ini ini aku dianterin Bang Rezel pakai Hyundai Ioniq five-nya jangan lupa juga kalian subscribe channel Bang Rezel ya guys ya b4b88 zel Oke kita udah sampai di tempat modifikasinya dan ya sekarang aku mau coba modifikasinya nih ini modifikasi ada yang spesial lagi saya Oke guys jadi ya aku akan kasih tau ke kalian modifikasi-modifikasi yang baru yang ada di CDID revamp versi 0.6 ini ya kita coba pakai Pajero kenapa karena waktu aku kasih tahu kalian yang bocoran-bocoran mobil limited itu kan aku kasih tau tuh ada modifikasi baru yang pasti kalian suka kan nah ini aku akan kasih tau sekarang ya ini dia UI nya udah berubah ya UI nya untuk modifikasinya disini ada harus power ya ini kalau ini kita bisa upgrade engine level 3 lalu top speed nah top speed itu bisa di-delete guys jadi kalau di mobil-mobil itu kalau dari pabrik itu pasti top speed itu di limit dari pabriknya biar pengembung penggunanya tuh nggak ngebut-ngebut banget pakainya nah top speed ini kita bisa delete jadi nanti top itu bisa lebih kenceng lagi ya guys ya tadi let tuh ya top langsung nambah banget itu kalian bisa lihat di situ tadi top speednya baril langsung nambah gede banget oke lalu kita bisa bikin remnya jadi lebih pakem lagi nih ya kita langsung upgrade aja ke yang level 3 remnya mantap sekali break force-nya dan di sini ada pre-compress nah selanjutnya di sini ada pre-compress dan di sini nih pre-compress ini maksudnya aku belum terlalu paham sama pre-compress ini apa tapi kalau kita turunin ini tuh ya dia jadi apa ya ini jadi jadi lebih ceper gitu ya nih kalau kita turunin tuh ya kalian bisa lihat pre-compress ini kalau bagi kalian yang tahu mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar lebih tepat itu apa ya pre-compress cuman aku karena aku belum paham dengan break compress jadi ini dia ya pre-compress itu kalau aku aku turun ini tuh dia jadi ceper guys ini juga tuh kita turunin jadi ceper coba kita apply nah terus di sini ada suspensi suspensinya ini kita bisa rendahin lagi ini bisa kita rendahin lagi pre-compress tuh apa ya ini juga bisa direndahin sih oke nah itu dia ya guys ya yang yang aku bilang yang kalau kalian yang suka modifikasi cumi-cumi itu itu ya guys ya jadi ini bisa diceperin banget ini lebih ceper dia ini setelah aku ini lebih ceper daripada yang sebelumnya lalu bagian engine udah bagian penampilan sekarang kita bisa milih-milihnya kayak gini nih kita milih-milihnya kayak gini jadi nggak capek-capek ngeliatin satu-satu tuh apa ini apa ini apa jadi kita bisa langsung milih-milihnya dengan cepat ya guys ya lalu kalau kalian udah mau udah upgrade lalu kalau kalian udah modifikasi velgnya terus kalau kalian mau balikin ke aslinya lagi ke standarnya lagi kalian bisa langsung pencet yang ini nih factory ya langsung balik lagi ke factory tunggu kok nggak mau sih Oh ini karena kita kita belum beli kali ya oke dan ya seperti itu ya untuk warna juga ini udah berubah ya jadinya kayak gini nih kalau mau custom seperti ini customnya ya kan tuh ya oke terus untuk ini plat nomor di sini bisa plat nomor ya kan nih kayak gini untuk modifikasinya itu aja dan ya karena itu limiternya udah dihapus ya kan limiternya udah dihapus itu kita bisa lebih ngebut lagi ya kalau pakai mobil-mobil yang top speednya kecil ini mobil nih udah jadi ceper banget Pajero nya ya udah jadi ceper banget Pajero nya nih tuh ya Pajero udah ceper banget nih bagi kalian yang suka modifikasi-modifikasi Fortuner Innova Pajero itu udah bisa ceper banget ya kayak gini mantep banget ini udah ceper banget woi bahkan mobil-mobil yang udah ceper itu kalau kita ceperin lagi tuh ini contohnya ini ya ini contohnya ini ini udah aku ceperin bikin lagi ini jadi tambah ceper banget ini guys tuh ya ini jadi sampai keluar ini bandnya sampai ke white body nya malah gara-gara saking cepernya ya ini karena saking ceperin jadi susah banget buat jalan guys nih ya aku buat naik kayak gini aja gasruk nih nih kita harus miring kalau lulus pasti gasruk langsung kita harus miring Oke nice berhasil ya tapi itu harus miring kalau lurus langsung gasruk nih ya guys ya aku cobain lurus ini bener-bener langsung nyangkut di sini tuh ya gasruk ya bawahnya ya tapi memang masih bisa ngebut lagi sih biar lepas tapi itu udah gasruk ini udah ceper banget woi Oke guys jadi ini dia info tambahannya ya jadi untuk CD di revamp versi 0.6 ini udah update ya udah rilis udah rilis dipublish ya jadi untuk kodenya yaitu adalah yang pertama kodenya ada dua yang pertama itu adalah m45m visit kapital semua ya 45m visit set nah ini cuman udah ada tulisan already ridem karena aku udah meridem ya itu tuh dapet 150 juta Oke lalu berikutnya kode berikutnya yaitu adalah thank thank you novendra nah ini dia thank you novendra ini tuh yang car modeler yang waktu itu meninggal ya ini dia thank you novendra kita ridem nah ini juga udah already ridem karena aku udah ridem dan itu mendapatkan duit 250 juta totalnya menjadi 400 juta ya itu sangat amat lumayan buat kalian ya jadi itu dia kodenya ya guys ya lalu berikutnya di video sebelumnya itu kan aku udah bilang ini tuh ada game pas baru itu adalah game pas ini nih Speed limiter delete dan rare import Speed limiter delete tuh buat nge-delete limiter ya harganya di 99 Robux dan ini dia rare import atau mobil-mobil yang ada di Otma Spirit Wars Cafe itu harganya di 119 Robux ya guys ya Oke ini dia game pasnya dan harganya soalnya sebelumnya belum keluar ya Oke kita lanjut aja ke videonya lagi ya Oke lagi saya jadi ya seperti itu aja tapi sebelum itu sebelum aku mau closing aku mau coba ya kan si Pajero ini tuh udah jadi berapa sih top speednya kan udah di delete tuh top speednya harusnya si top speednya udah bisa berapapun ya soalnya kan udah di delete top speednya jadi udah nggak ada top speednya cuman tinggal masalah sih akselerasinya aja tuh bisa nggak nyanggupin sampai ke 200-300 bisa nggak gitu ya ini tinggal tinggal masalah akselerasinya aja nih coba lihat top speed ini jadi berapa ya kalau standarnya itu si Pajero ini top speednya di 180 ya 180 atau 190 ya dan sekarang kita lihat top speednya ya kan bentar ini lagi nanjak jadinya nggak bisa nge-accelerate lagi ini dia tuh ya udah lewat ini bisa sampai 200 ya kan tuh ya 200 lewat ya kan 200 ini pokoknya tinggal masalah si akselerasinya aja mobil ini bisa nggak nyanggupin sampai 300 ya kan soal ini kan di sini nggak ada track yang bener-bener panjang paling nanti itu di tol itu ya di tol cipali itu panjang tuh cuman memang dia rada bergelombang ya tolnya ya cuman ini aku tesnya di sini aja dulu kalau kalian mau nyoba di tol cipali pasti bakalan lebih ngebut lagi dapat top speednya ya cuman ini aku coba di sini aja dulu nah itu ya bisa sampai 230 masih lewat itu 240 nih lewat nih ya pokoknya ini kan top speednya udah di delete jadi top speednya itu udah nggak ada ya tinggal masalah akselerasinya aja nih mobilnya bisa nyanggupin nggak sampai 300 ya kan tuh ya udah 250 bisa lewat lagi guys bisa sampai 300 cuman memang akselerasi mobil ini kan nggak kenceng ya kan bagi kalian ya kan mau punya misal kalian pengen punya mobil Supra tapi kalau sebelum update kan top speednya kecil banget tuh nah sekarang tuh top speed udah bisa diilangin ya guys ya mantap sekali memang nih misal Supra ini aku belum tes nanti aku tes lagi limiternya belum dihapus itu kan top speednya di 340 nah setelah dihapus itu bisa sampai 370 ya kan jadi bisa nyangin Ferrari kalau Ferrari kan akselerasinya nggak sekenceng McLaren jadi bisa tuh nyangin Ferrari top speednya ya udah akselerasinya paling lebih kenceng daripada Mac lebih kenceng daripada Ferrari top speednya kalau limiternya udah dihapus bisa lebih dari Ferrari nah ini keren nih mobilnya nih jadinya tuh ya mantap banget ini menurut aku malah jadi bagus banget ini McLaren ya kalau CNSS kan tarikan atasnya tarikan 300 atasnya udah mulai lambat kalau ini ini kan enggak ini menurut aku jadi bagus banget sih si McLaren ini kita coba tes ya guys untuk akselerasinya di track ini aja di Jakarta aja udah nggak apa-apa walaupun memang enggak terlalu panjang kita coba tes di sini 300 nih ya kita lihat nah kalau NSX tuh kalau udah 300 sudah mulai lambat nah ini dia tuh udah 360 370 bahkan melebihi dari Ferrari ya ini 380 ini udah sangat amat worth it menurut aku McLaren ini ya tuh ya ini udah mulai lambat 380 oke jadi malah McLaren jadi menurut aku jadi malah jadi bagus lagi gitu soalnya kelemahannya NSX itu kalau udah 300 itu dia jadi lambat kelemahannya NSX itu dia kalau udah 300 jadi lambat sedangkan McLaren ini tuh dia rata gitu loh akselerasinya kelemahannya kenceng langsung dari atas dari bawah sampai atas tuh masih kenceng gitu tarikannya terus sekarang top speed udah di daylight limiternya udah jadi the best udah Ferrari jadi nggak begitu worth it ya apalagi kalau vera tuh handlingnya jelek ya oke guys jadi mungkin sih kita coba buat video kali ya guys di video kali kita udah mereview modifikasi-modifikasi baru yang ada di cdid update versi 0.6 ini ya ya salah satunya itu ada delete limiter top speed terus bisa diceperin banget kayak gini ya kan jadinya udah ceper banget ini Pajero Oke jadi mungkin sih kita coba video kali ini jangan lupa subscribe like comment dan share video sebanyak-banyak ya di subscribe sekarang sebanyak dari kalian yang nonton tapi belum subscribe dan jangan lupa juga join discord iva gt linknya ada deskripsi dan jangan lupa follow Instagram iva gt linknya ada di deskripsi dan jangan lupa juga subscribe channelnya Bang Rezel ya guys ya Oke jadi mungkin segitu aja and goodbye